Sehingga lebih murah, sehingga negara-negara yang lebih kecil, anggaran lebih kecil, akhirnya punya kemampuan. Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Jabatan TNI pun mulai ramai dibahas. KSAL Laksamana Yudo Margono kembali menjadi calon kuat pengganti Jenderal Andika Perkasa jika Presiden Jokowi tidak memperpanjang masa jabatan Andika setahun ke depan. Yudo masih berpeluang karena memiliki masa dinas aktif setahun ke depan. Awak media pun mempertanyakan kemungkinan ini kepada Laksamana Yudo Margono. Ia menyambut pertanyaan dengan senyum. Sebagai prajurit, ia tak bisa menolak perintah Presiden Jokowi jika ditunjuk menjabat Panglima TNI. Meski begitu, ia tidak mau berandai-andai dan menunggu keputusan Presiden Jokowi Dodo. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!